Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa panu ala amma ba'du Alhamdulillah kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Mumta' fi syarhi al-ajulumiya dan Alhamdulillah kita harus disampai ke pembahasan tentang At-Tawabi' yaitu kelompok kata yang ikhropnya tidak mutlak ya kalau kita belajar tentang mutada, iya pasti marfu khobar harus marfu, fa'il harus marfu maful bih harus mansub dan seterusnya tapi kalau kelompok At-Tawabi ini iropnya tidak mutlak ya, dia mengikuti kata yang diikutinya, kalau yang diikuti marfu maka dia marfu, kalau yang diikuti mansub maka mansub, kalau yang diikuti majur maka dia majur, ya jadi At-Tawabi ini kelompok kata yang iropnya mengikuti kata yang diikutinya, dan untuk pelajaran yang pertama ini kita akan membahas At-Tawabi yang pertama yaitu An-Natu atau As-Sifat Sifat, awalan An-Natu atau As-Sifat Kuala Musannifu rahmallahu ta'ala terberkata Musannif yaitu Ibn Jurm As-Sanhaji R.A. Babun Na'ti An-Natu Bab tentang Na'at Na'at itu mengikuti ya, kata yang disifati di dalam Rafa'nya Nasofnya, Jarnya Marifatnya, dan Nakirohnya Artinya Na'at itu harus sama dengan Man'ud ya, sifat itu harus sama dengan yang disifati dalam hal apa? Dalam hal Rafa'nya Dalam hal Nasofnya Dalam hal Jarnya Dalam hal Marifatnya Dalam hal Nakirohnya ya Takulu Kamu katakan Telah berdiri Zaid yang berakal Saya melihat Zaid yang berakal Saya berpawasan dengan Zaid yang berakal Perhatikan Ketika kalimatnya Karena Zaid itu Marfu' ya, Fa'il Marfu' Maka sifatnya pun mengikuti Al-Aqilu Dan ketika Zaidan Zaidan ini Mansup Maka sifatnya mengikuti Mansup juga Al-Aqilu Dan ketika Majur seperti Marfu' Biza'idin Majur dengan adanya Hurubba Maka sifatnya pun harus mengikuti Marfu' Biza'idin Al-Aqilu As-Sharhu Hada Syuruan Minal Musanifi Fil-Kalam Ya'la Ma Yurabu Taban L'Ghyri Wahuwa Arba'atu Asyia' An-Natu Wat-Taukidu Wal-Badalu Wal-Atufu Ini adalah permulaan dari Musanif ya Dalam membicarakan masalah apa yang diuram ya dengan mengikuti yang selainnya dan dia itu ada empat ya Al-Tawabi itu ada empat Na'at atau sifat Taukid Penguat ya Keterangan penguat tapi dengan lapas-lapas khusus Kemudian yang ketiga Badal Keterangan pengganti Dan yang keempat Atof Kata sambung atau kata hubung Wa mada'abin na'ati wa yukolulahu as-sifatuh Ya dan Musanif ya ini Ibnu Jawa Masanhaji memulai pembahasan Attawabi dengan pembahasan Na'at Wa yukolulahu as-sifatuh dan dikatakan juga maksudnya istilah lain dari Na'at itu adalah sifat Ya Kita lihat catatan kakinya An-Natu Yatilifawa'id Ya Na'at itu datang dengan banyak fa'idah Di antaranya untuk penjelasan Taudih Fa'idah kulta masalahan Koma Zaidun Wa kanahunaka Zaidun akhar Fafihadil hali Tahtajwila wasfi Zaidin Bisifatin Minsifatil khas Ya Misalkan ya kalau engkau mengatakan Koma Zaidun Ya Zaid telah berdiri Sedangkan disana ada Zaid yang lain Maka dalam kondisi seperti ini Ya engkau membutuhkan Ya untuk mensifati Zaid dengan sifat yang khusus ya Supaya kita bisa membedakan Zaid yang mana Ya Fataqulu Koma Zaidun Al-Aqilu Maka kau katakan berdiri si Zaid yang berakal Falafdhu Al-Aqilu Wanahwu Ya Yusamma Na'atan Atau Sifatan Wajibu Fih Rufuhi Hinaidin Taba'an Lilafdhu Zaidin Al-Marfu'i Ala'annahu Fa'ilun Ya Maka lafad Al-Aqilu dalam contoh Koma Zaidun Al-Aqilu Dan yang misalnya Dinamakan Na'at Atau Sifat Dan wajib padanya Rufah ketika itu Maksudnya ketika kalimatnya Koma Zaidun Al-Aqilu Taba'an Ya Karena mengikuti Lafad Zaid Dalam kalimat Koma Zaidun Al-Marfu'i Yang juga dirafahkan Karena dia adalah Fa'il Ya Tarifuhu Ya Definisi Na'at adalah Huat-tabi'ul mukammilu Matbu'ahu Bibayani Sifatin Min Sifatihi Na'at adalah Ya Kata yang mengikuti Yang menyempurnakan Kata yang diikutinya Dengan menjelaskan sifat Dari sifat-sifatnya Ya Jadi Na'at itu Merupakan Kata yang mengikuti Yang berfungsi Untuk menyempurnakan Kata yang diikutinya Ya Maksudnya yang disifatinya Dengan menjelaskan sifat Dari sifat-sifatnya Misaluhu Koma Zaidunil Aqilu Waraitu Zaidanil Aqilu Wamurtu Zaidanil Aqilu Ini contoh-contohnya Iqrabuhu Al-Aqilu Na'atun Ya Iqrab dari Koma Zaidanil Aqilu Ya Na'atun Taba'an Man'utahu Zaidan Fihirabi Fawa Fihil misal Al-Awali Na'atun Marfu'un Lianna Man'utahu Marfu'un Wafil misal Sani Na'atun Mansubun Lianna Man'utahu Mansubun Wafil misal Sali Na'atun Jadi Koma Zaidanil Aqilu Kenapa Al-Aqilu Karena mengikuti Zaidun Yang Marfu' Waraitu Zaidanil Aqilu Kenapa Al-Aqilu Karena mengikuti Zaidan yang Mansub Wafil misal Zaidanil Aqilu Kenapa Al-Aqilu Karena mengikuti Zaidan Yang Majrur Seperti itu Fannatu Yatbau Man'utahu Fi I'arabihi Watankirihi Watarifihi Watadkirihi Watanisi Watadihi Nah ini Perhatikan ya Kaedah tentang Na'atman'ud Maka Na'at itu Mengikuti Man'utnya Dalam hal apa? Dalam hal I'oropnya Nakirohnya Marifatnya Mudakarnya Mu'annesnya Dan Adatnya Jadi Kalau Na'at dan Man'ut Dia harus sama Dari sisi I'oropnya Maksudnya Kalau kata yang diikuti Marfu Dia Marfu Yang kedua Dari sisi Marifat Nakirohnya Kalau yang disifati Marifat Maka sifatnya Marifat Kalau yang disifati Nakiroh Sifatnya Nakiroh Begitupun dalam hal Mudakar Mu'annesnya Kalau yang disifatinya Mudakar Sifatnya harus Mudakar Kalau yang disifati Mu'annes Sifatnya harus Mu'annes Begitupun dalam hal Hadat Bilangan Kalau yang disifati Mufrad Maka Sifatnya Mufrad Kalau disifati Musana Musana Kalau jama' Ya jama' Seperti itu Dan diantara contoh Contoh-contoh Nahat Dalam Al-Quran Al-Karim Adalah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hada Sirat Mustaqim Ya Yang dicontoh Dalam tiga ayat Ini adalah Kata Mustaqim Ketika kalimat Hada Sirat Mustaqim Mustaqim Marfu Kenapa? Karena dia Mencifati Sirat Dimana Sirat Disini Menjadi Marfu Karena dia Sebagai Khobarnya Begitupun Ihdina Sirat Mustaqima Kenapa Mustaqima Karena dia Mencifati Sirat Dimana Sirat Disini Adalah Mahful Yang Mansub Makanya Mansub Juga Nahatnya Begitupun Ketika Ayatnya Hadani Rabbi Ila Sirat Mustaqim Kenapa Mustaqimin Karena dia Mencifati Siratin Dimana Siratin Disitu Majur Dengan Adanya Huruf Ila Wa Min'am Siratin Nati Fisun Nati Qaluhu Alaih Salatu Wasalam Al Kalimat Tayyibatu Sadaqah Ya Dan Diantara Contoh Naat Di dalam Sunnah Yang Di dalam Hadis Adalah Sabda Rasulullah Sallallahu Al Kalimat Tayyibatu Sadaqah Ya Kalimat Yang Baik Adalah Sadaqah Ini Hadis Surat Bukhari Dan Muslim Dari Hadis Abu Huraira Radiyallahu Anhu Ta'ala Insyaallah Pelajaran Nati Cukup Sampai Di Sini Semoga Bermanfaat Wassalamuala Nabi Muhammadin Waala Ahli Wasallam Subhanak Allah Bi Hamdika Assalamuala Al-Ilah Al-Anta Astaghfirullah Assalamuala Assalamuala Wabarakatuh